S to L untuk 2 permukaan terakhir cukup tricky, jadi kita mesti pelan-pelan hati-hati disini Untuk bintang pink sudah terbentuk, yaitu pink dengan merah Pink dengan birunya harus kita selesaikan bersamaan dengan edge yang ada disini Yaitu edge merah, biru, dan pink Ini pasangannya, disini kita harus lebih hati-hati Ini permukaannya, kita naikkan ke atas teribu dulu Kita akan memasukkan pasangan biru ungu ini ke dalam slot di sebelah sini Dan ini cukup tricky, disini teman-teman perlu banyak berlatih Yang bisa kita lakukan adalah kita putar ke permukaan atas seperti ini Kemudian kita sembunyikan Kemudian kita siapkan, satukan Baru setelah itu kita siapkan posisinya di sebelah sini Nah, posisi ini juga tidak mudah Hati-hati, kita amankan lebih dulu Kemudian kita putar sampai merah posisinya siap dipertemukan dengan pasangan merahnya Nah, kita selesaikan dengan menutup seperti ini Maka yang tersisa adalah dua slot terakhir Yaitu yang sebelah kanan ini dan yang sebelah kiri Jadi, intinya adalah bagaimana kita memecahkan corner disini Di antara corner terakhir dari dua permukaan terakhir Kita akan memasukkan slot antara krem dengan pink Ini corner-nya, ini edge-nya Kita siapkan seperti ini Sama di rubik 3x3 Kita jauhkan Corner-nya naikkan Putar, corner-nya turunkan Nah, ini kita insert Seperti ini Selesai Masuk ke slot terakhir Slot terakhir adalah yang terbentuk antara pink dengan hijau muda Ini pasangannya Dan kita akan menggunakan trik yang sama dengan 3x3 Ini kita simpan sini Kita semunyikan Kemudian kita siapkan Keluarkan Maka sekarang kita tinggal insert Dan terbentuklah langkah S to L